Infinix Hot 50 5G ini ditenagai sama sebuah chipset yang bukan Helio G99, tapi Helio G100. Apakah Helio G100 ini akan berbeda dengan Helio G99? Hmm, ya kita lihat nanti ya. Tapi spesifikasi lain dari handphone ini itu RAM-nya 6GB. Yang bisa kalian extend plus 6GB lagi. Tapi tetap aja ya, dicatat kalau RAM-nya ini 6GB. Untuk layarnya, dia menggunakan layar dengan resolusi Full HD Plus 1080 x 2460 berukuran 6,78 inci. Dengan typical brightness-nya ada di 800 nits. Ini udah lumayan ya. Dia juga dikasih 18W fast charge dengan baterai 5000 mAh. Untuk spesifikasi yang lain-lainnya, kalian bisa cek di Instagram atau di website resminya Infinix. Karena kali ini, gue hanya bener-bener akan ngebahas di sisi gaming-nya aja. So, apakah Helio G100 itu sebagus Helio G99? Hmm, yuk kita masuk ke meja operasinya. Oke, ini dia Infinix Hot 50-nya ya. Kita akan cek dulu beberapa kondisinya. Yang pertama itu, sekarang jam 14.18, baterainya tersisa di angka 100%. Oke, aplikasi yang berdian di latar belakang nggak ada, lalu notifikasi juga nggak ada, gue close semua. Dan, kita matiin auto brightness-nya, lalu kita setel di angka sekitar 50%. Ini untuk sebuah iPhone Infinix, brightness-nya lumayan oke ya. Bluetooth-nya gue biarin nyala, lalu NFC juga gue biarin nyala, kayak begini. Oke, sekarang gue cek dulu suhu di bagian depan. Ini ada di angka 31,5-an, 31,7 derajat Celcius. Dan, di posisi bagian belakang, ini ada di angka 32-an derajat Celcius. Lanjut masuk ke game yang pertama, yaitu Mobile Legends. Untuk Mobile Legends, kita dapetin settingan yang kayak begini ya. Ini garis tepinya gue aktifin. Hanya filter buta warna yang non-aktif. Frame rate tingginya gue pasang di Super, lalu grafisnya gue pasang di Ultra. Gitu, bisa. Oh iya, karena HP ini nggak punya sistem status yang bisa di-diamin gitu ya. Di, apa namanya, di taruh layover, overlay di dalam game. Jadi, nanti kita akan pasang kayak begini aja. Untuk ngeliat FPS-nya yang ada di sini. Jadi, sambil main, sambil kita buka-buka si ininya, X-Boost-nya. Oke, so, let's get to the game. Oke, gamenya udah mulai. Dan, ya kita lihat dulu aja deh. Di X-Boost-nya, tampilannya, frame rate-nya ada di angka 59, ya. Apakah akan tetap bertahan di situ aja? 59, nggak bisa sampai 90 aja nih, dikasih nih, Muntun. Ini chipset baru banget ya, Helio G100. Itu kelanjutannya dari Helio G99, ya. Oke, apakah nanti ke depannya Infinix akan nyepam G100? Bisa jadi, bisa jadi. Ini tadi grafisnya apa? Super Ultra. Oke, Super Ultra. Hasilnya seperti ini, ya, guys, ya. Kita akan cek aja, ya. Tonton. Oh, ngomong-ngomong. Warna yang muncul di sini, hijau-nya tuh kurang menyala, gitu ya. Agak dull. Tapi merahnya itu, bagus. Manyala dia, abangku. Jadi, menurut gue sih, masih, ya, masih cukup oke lah. It, enak aja lu. Mau ngapain lu? Sini lu. Jadi Totoro lu. Sini. Eh, eh, punya temen dia. Flameshot. Boom. Mamam. Balik dulu, ah. By the way, brightness-nya gue tambahin lagi dikit, ya. Ini mungkin sekitar 80-an persen, gitu. Atau 70 persen, ya. Ini masih mid-game. Overall, ini permainannya cukup asik, ya. Maksud gue, Helio G100 nih kayaknya emang the next Helio G99, ya. Berasa kalau gameplay-nya tuh enak dan nyaman banget buat dipakai. Ah, stafi Allah. Lagi ngomong, dia ngancurin turret. Ya, gak berasa ada cegukan. Terus juga frame rate-nya masih bertahan di 59 fps saja. Gak sampe, ya, sayangnya belum kebuka opsi sampe ke-90. So, this is good sebenernya. Apalagi untuk harga di bawah 2 juta atau 2 jutaan. Ini oke banget sih. Berarti expect kalian bakal ngeliat banyak handphone 2 jutaan dengan Helio G100. Hahaha. This is the next Helio G99. Silahkan dinikmati ya, guys, ya. Gue habis push via lane bawah. Karena di tengah gak ada yang nemennya. So far so good. Gak ada masalah sama sekali. Ini juga lagi rame, kalian bisa ngeliat sendiri. Kalian juga bisa nilai lah ya. Kalau frame rate-nya lagi ngedrop atau gimana, pasti keliatan kan. Aduh, flameshotnya gak kena lagi. Nice. 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 Ayo maju semu lah. Maju lah. Gas lah, maju lah. Ngapain sih istirahat? Ini tengah malah nih. Belum ada turret yang jatuh ini. Kacau. Karena emang dari tadi musuhnya ngumpulnya di tengah terus. Jadi gue juga agak sulitan buat nge-push di tengah. Nik. Aduh, aduh, aduh. Oke. Nice. Ayo lah. Kita jatuhkan turret ini lah. Ayo Nana. Maju Nana. Lanjut. Let's go Nana. Hancurkan turretnya Nana. Eh, ada orang di situ. Weh. Tim gue menang. Mantap banget ya. Gara-gara musuh itu sibuk di depan. Itu oke banget sih ya. Keren banget. Unexpected. Karena lagi sibuk sama antara player. Toto minion gue masuk ke base lawan. That's so sick. Kita cek dulu suhunya di bagian depan. Ada di angka sekitar 37-38 derajat celcius. Sementara di bagian belakang ada di angka 37 dan 38 derajat celcius. Oke, mirip ya. Dan jam 14.40 baterainya bersisa 96%. Lanjut ke game yang berikutnya. ZZZ. Untuk ZZZ kita dapat di preset rendah ya. Kayak begini. Renderingnya ada di menengah. Tapi yang mau gue ubah itu hanya FPS-nya aja. Gue akan coba pasang FPS-nya di unlock di 60 ya. Mudah-mudahan masih lancar. Dan let's get to the game. Ini kalau gue bawa jalan-jalan di 6th Street. Definitely nggak 60 sih ya. Bahkan agak tersendat-sendat kayak gini. Kita cek dulu aja di X-Boost dia ada berapa FPS. Eh, eh. Mana X-Boost-nya? Wah, jangan bilang X-Boost-nya nggak jalan di sini. Karena lupa setting. Ya, sepertinya begitu ya teman-teman. X-Boost-nya nggak jalan di sini. Jadinya, oke. Gue bisa jamin kalian nggak ngeliat 60 fps di sini. Ini sangat-sangat tersendat. Mungkin ada di sekitaran belasan sampai ke 20 fps aja. Oke, kita coba kalau bertarung kayak gimana ya. Oke, ini dia ZZZ ya. Kita lihat kalau lagi reboot kayak gimana. Aduh, ternyata banyak tersendat ya. Masih playable. Mungkin kalau settingannya lebih diturunin lagi, lebih bisa dipakai lagi nih. Ini not the best, tapi masih bisa dipakai main. Nah, 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 nah. Nah. Aduh, nggak ngeliat gue. Ya, kayak gini ya, guys. Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata. Dengan frame rate yang tinggi banget gitu. Kayak semacam... Aduh, semacam berapa namanya? 60 fps gitu. Minimal-minimal 40 lah. Kalau di mainin di frame rate yang... Agak-agak mepet kayak gini ya. Emang kurang ini, kurang asik gitu ya. Karena ini fast-space banget, Pak. Dulu-duh, dulu-duh. Wih, tidak kena. Tidak kena. Enak aja. Mama, mama, mama. Dikipasin anda sama sukaku, kan? Nah, 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 nah. Ayo, 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 lagi lemah dia. Lagi lemah, lagi lemah. Entap. Kita lihat. Oke. Oke. Wih, menang. Oke, udah. Sampai situ aja ya. Nanti kelamaan. Kita cek suhu di bagian depan ada di angka sekitar 39,9. Hampir 40 derajat. Oh, 40! Dan di bagian belakang itu kelihatan ada di angka 39,6 derajat Celcius. Pukul 14.48, baterainya bersisa di 94%. Baru dua game ya. Lanjut ke game yang berikutnya, Asphalt Legends Unite. Oke, ini dia Asphalt Legends Unite. Di Shanghai, double runabout. Gue sengaja pilih karena banyak lampu-lampunya ya. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Oke. Oke, anti-aliasingnya terlihat tidak nyala di sini. Tapi, nggak ada sendat-sendat sama sekali nih pas baru mulai nih. Which is good. Tekstur jalan juga lumayan ngangkat. Tapi, motion blur juga nggak ada di sini ya. Ini playable. Dan kita cek. FPS-nya ada di angka 29 FPS. Kalau menurut X-Boost. Oke! Oke. Tapi, ini kayak nggak 30 gitu loh. Kayak lebih bagus dari 30. Tapi, yaudahlah. Mungkin dia jatuhnya ada di 30 stabil ya. Jadinya bagus banget, Pak. Oke sih ini. Playable banget. Bagus banget gitu loh. Ini, nggak 60 tapi masih bisa dimainin. Dan tidak ada motion blur. Jadinya nggak cinematic. Tapi, yaudahlah ya. HP di bawah 2 juta. Lo minta apa? Ngomong-ngomong Asphalt Legends Winnet ini rasanya kayak mirip-mirip Need for Speed ya. Makin mirip sama Need for Speed. Emang kayaknya Asphalt dari jaman di NGC itu ngikutin Need for Speed. Dan sekarang makin mirip lagi sama Need for Speed. Oke? Kita akan cek aja suhunya di bagian depan itu kayak gimana. Nah, kelihatan kalau suhunya ada di angka 37-an derajat Celcius. Di bagian depan, 37,5. Dan di bagian belakang itu sama. Jam 14.55, baterainya bersisa 93%. Lanjut ke game yang berikutnya. Honor of Kings. Oke, settingan grafis Hawk tuh dapetnya kayak begini ya. FPS-nya ada di standar. Bisa kita pindah ke tinggi. Oke. Sementara resolusinya bisa kita mainin di Ultra. Alright. Tinggi dan Ultra. Ini expect kayaknya 60 fps ya. Anti-aliasing-nya bisa diaktifin. Tentu saja bisa. Ketinggian kameranya ada di standar. Animasi UI-nya gue aktifin. Dan kualitas grafis keseluruhannya itu ada di 3 aja. Itu sebenarnya bisa digeser lagi ke sekitar 4 gitu ya. Oke. Bisa. Kita ambil 4 ya. Yang tengah-tengah ya. Dan pantulan airnya kita aktifin. Dan tanpa banyak basa-basi, let's get to the game. Datang di Jumat Meriah. Gokil kalau hari Jumat gitu ya. FPS-nya kelihatan ada yang ke-59. Dan kita lanjut jalan. Ini jempol gue ada apa nih? Lanjut dulu jalan ke Midland ya. Karena Midland jadinya gue menggunakan Princess Frost. Oke. Ada siapa di sana? Oh. Terpantau sudah ada lawan di sana guys. Eh. 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 Kalem. Kalem. Kena juga kan lu. Kalem. Makanya. Kalem. Nah. Ini Minion gue udah mati dulu kan. Cepat amat ya. Astaga. Ayo lah. Maju lah. Maju lah. Maju lah. Menang. So far oke ya. Belum ada kendala lah. Baru mulai. Baru mulai kalau ada kendala. Terlaluan banget pak. Mati kau. Mati kau. Mati kau. Eh. Gue dulu kan yang mati ini ntar. Kabur dia guys. Oke. Nice. Eh. Tidak bisa kena. Enak saja. Wih. Ini tuh. Announcernya. Lebih dramatis dari Mobile Legends ya. Musuh telah tereliminasi. Ah bodoh amat. Aku sungguh payah menggunakan Princess Frost. Kacau. Kacau. Masa mati lima kali. Cuma asis sekali. By the way. Ini refresh rate-nya. Maksud gue frame rate-nya. Bagus ya. Di lima puluhan atas. Belum turun ke lima puluh sih kayaknya ya. Masih lima puluh dua. Lima puluh empat. Mentok-mentok di lima puluh sembilan. Which is good. Enggak ada lawan. Ada pak. Buktinya gue mati mulu. Oke sih. Nice. Ya udah sih. Ini mah. Base-nya udah di kalahin ya. Kalah jadinya ya guys ya. Cek suhunya aja langsung ya. Di bagian depan. Kelihatan di angka 36 menuju 37 derajat Celcius. Masih adem ya. Di bagian belakang. 36 menuju 37 derajat Celcius. Oke. Jam 15.14 baterai-nya bersisa di angka 89%. Lanjut ke game yang berikutnya. Honkai Star Rail. Oke oke. Ini adalah settingan si Honkai Star Rail. Ya. Ini kita dapet di rendah. Ini gak akan gue ubah ya. Ini by default rendahnya kayak begini ya. Gue gak akan ubah. Dan kita akan cek aja langsung ketika gameplay itu kayak gimana ya. Langsung serang. Dung. Oke. Ya. Ini adalah saatnya kita menonton ya guys. Oke. Dan heng. Kayak begitu ya tampilannya. Bagus sekali. Tapi ini mah musuh kerucu ya. FPS-nya 29, 27. Ah entek banget ini. Musuh kerucu begini doang mah. Gak ada musuh lain apa ya. Intinya sih kayaknya ada 20-an atas sampai 30 fps tuh masih bisa dikejar ya. Pakai si ini. Apa namanya? Infinix Hot 50. Kalau masuk ke dalam kotak gimana ya? Gue cek deh. Kayaknya ternyata gue bisa menantang si ini ya. Kerucu-kerucu ini. Mantap. Dan heng. Jurusnya muncul kayak begitu dengan frame rate yang cukup oke. 30-an. Nice. Ini kayaknya ya nyaman sih dimainin. Karena gamenya bukan yang fast-paced kayak si ZZZ ya. Jadi ya gamenya game otomatis kayak gini. Jadinya meskipun ada penurunan FPS. Itu masih bisa dipahami lah ya. Masih bisa dinikmati gitu. So. Ya beginilah. HotKai Star Rails di Infinix Hot 50. Gue tadi gak jadi kekota deh. Udah ini aja deh. Harusnya ini lebih berat sih ya. Hehehehe. Wih. Gokil, gokil, gokil. Oke. Cek. Frame rate-nya bagus. Coba liat lagi tuh. Frame rate-nya bagus. Nice ya. Waduh. Mantap. Stardust Ace. Pokoknya selama dia masih dapet di atas 24. Sih. Harusnya masih oke ya. 30 lah harusnya ya. Ini oke. Kalau udah di bawah 24. Sekitar belasan FPS. Baru gue bisa bilang main HotKai Star Rails tuh gak layak. Kalau segini sih masih oke harusnya. Nice. Dari tadi juga jurus-jurus kepake dan animasinya keliatan kalau ini tuh bagus. Keren ya. Oke. Pertempuran berakhir selesai. Tantangan berakhir. Kita akan cek aja langsung suhunya. Di bagian depan. Ini kelihatan suhunya ada di angka 36,7 derajat Celcius. Dan di bagian belakang ada di angka sekitar 36,5 derajat Celcius. Mirip lah ya. Jam 15.31. Baterainya bersisa 86%. Lanjut ke game yang berikutnya. Ih. E-Football. Grafisnya ini gue udah atur di tinggi-tinggi. Dengan frame rate-nya gue ubah ke 60 fps. Gitu aja. Let's get to the game. Boom. Eh. Boom. Oke. Ini dia. E-Football. Antara Indonesia melawan Jepang. Saudara-saudara. Rafael Strike ke Jordi Amat di sana. Jordi Amat menuju ke depan. Rafael Strike masih membawa. Ah. Dirembut oleh Ko Itakura. Oke. Masino Ferdinand. Rafael Strike di sana. Oh tak atik. Iya. Masino Ferdinand kosong. Tapi dirembut saja. Dihalau bola tadi. Tidak berhasil diambil. Jordi Amat. Ah. Terlalu lambat Jordi Amat. Oke. Oke. Justin Hapner menuju Rafael Strike. Siapa di depan sana? Oh. Ada Jakob Sayuri. Ah. Sayang sekali. Jakob. Tidak berhasil. Mengambil bola. Yang diberikan oleh Rafael Strike. Oke. Frame rate-nya ini pasti bagus banget. Karena gameplay-nya pun fluid banget. Ini gak ada kendala sama sekali. Gokil. Infinix Hot 50. Memainkan E-Football. Dengan sangat bagus. Kita akan cek ya. Bagaimana frame rate-nya. Disitu kelihatan ada di angka 40-an. Memang bukan yang terbaik. Bukan sampai 60-an. Tapi 40-an. Oke lah. Sandy Walls. Tadi melakukan. Lemparan ke dalam. Tapi tidak berhasil. Peluangnya tidak berhasil. Dimanfaatkan. Dengan baik. Oleh kawan-kawannya yang lain. Justin Hapner mengajar bola ke sana. Oke. Sekarang Sandy Walls mengajar bola. Jordi Ahmad mendapat bola. Langsung ke Justin Hapner. Hapner ke Jacob Sayuri. Jacob Sayuri ke siapa ini? Iya. Sandy Walls. Sandy Walls. Boleh sana. Utak-atik. Bang. Manyalah abangku. Sandy Ice Cream. Masih di sana. Sandy Ice Cream mengumpan. Ke siapa di sana? Ah. Sayang sekali. Tidak berhasil. Memasukkan bola ke gawang. Jampang dan. Iya. Goal. Sebuah goal yang tidak diduga-duga oleh Pratama Arhan di sana. Setelah otak-atik dari Sandy Walls yang sangat lama. Arhan mukanya agak mirip ya. Marcelino juga mirip. Ini update baru ya. Mukanya udah mirip-mirip nih. Nice nih. Mantap-mantap-mantap. Offside sekarang. Sayang sekali. Keadaan sekarang. Kok keadaan sih? Kedudukan. Kedudukan sekarang 2-0 untuk Indonesia. Apakah ini akan menjadi gambaran pertandingan Indonesia melawan Jepang selanjutnya untuk menuju ke Piala Dunia? Oke. Rafael Stryk di sini. Oper ke depan. Ada Yaakob Sayuri di sana. Yaakob Sayuri kembali ke Rafael Stryk. Oh. Tidak. Ada Justin Habner. Membawal. Oh. Justin Habner. Goal. Kita lihat seperti apa mukanya Habner di sini. Oh. Tidak kelihatan. Mana dia Hernando bertepuk tangan di Gawang Indonesia. Sayang sekali di eFootball ini belum ada Martin Pass. Masih ada Hernando saja. Jadi kita pasang Hernando di sana. Hernando belum memegang bola sama sekali di pertandingan kita kali ini saudara-saudara. Dan kita cek frame rate-nya ada di angka 59, 53, 50. Oke. Di atas 45 fps. Mungkin sekitar 40-an sampai ke 60 fps. Which is good. Banget ya. Untuk handphone di bawah 2 juta. Ini tuh bagus sekali. Saudara-saudara. Oh. Ito membawa bola di sana. Hosoya di sana. Hosoya direbut oleh Ivar Jenner. Ivar Jenner. Ah. Rafael Struik terlalu kelemmer ternyata di sana. L. Kelemmer. Benar-benar. Sangat kelemmer. Saudara-saudara. Justin Habner. Ke Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand ke strike. Ah. Sayang sekali. Padahal kalau strike bisa mendapat bola dan mengirimkannya ke Justin Habner. Itu akan sangat. Peluangnya sangat baik untuk Indonesia. Ah. Peluang Jepang sekarang. Apa yang terjadi? Tadi. Ah. Bersyukur. Alhamdulillah. Tidak kejembolan gawang Indonesia. Saudara-saudara. Lihat apa yang terjadi. Ah. Beruntung kepalanya. Mademnya salah. Oke. Menit-menit. Akhir. Babak kedua. Pertandingan hampir berakhir. Oh. Oh. Tidak pelanggaran ternyata. Oke. Habis, saudara-saudara. 3-0. Untuk Indonesia. Indonesia berhasil mengalahkan Jepang dan melaju ke Piala Dunia. Eh. Pas lagi kayak gini tersendat-sendat guys. Kita cek suhunya saja ya. Langsung. Di bagian depan. Kelihatan suhunya. Ada di angka sekitar 40 derajat Celcius. 40 menuju 41. Ha. Langsung demam dia. Bagian belakang. 39,9. Oke. Masih 40-an derajat Celcius ya. Langsung demam. Dan jam 15.50. Baterai bersisa 81%. Lanjut ke game yang berikutnya. Game yang ketujuh. PUBG Mobile. Oke guys. Untuk settingan grafisnya. Kita dapetin sebenarnya ada di HD High. Tapi kalau kita pindah ke Smooth. Bisa dapetin Smooth Ultra. Nice banget. Kita pindah anti-aliasingnya 4X. Apa ini? Power savingnya disabled. Terus juga auto-jazz grafiknya juga di-disable. Apply. Kita ubah ke HD Ultra 4X. Blat, blat. Oke. Let's get to the game. Oke guys. Lobby-nya kayak gini ya. Kita lihat gyroscope-nya. Gyroscope-nya nggak yang paling instant. Tapi lumayan oke lah ya. Meskipun ada slight delay seber sekian detik gitu. Tapi ini lumayan oke. Tapi ketika gue nengok langit. Itu jauh lebih instant ketimbang gue nengok bawah. Hehehe. Hehehe. Ini software ya kayaknya gyro-nya ya. Software. Oke. Gue tadi berusaha untuk turun di Milta ya. Terus kepencet. Pas lagi pengen ngarahin kamera. Jadinya di laut. Hehehe. Oke lah. Nggak apa-apa ya. Kita sampai di laut. Hehehe. Pendaratan yang sangat bodoh. Saudara-saudara. Hehehe. Tuhan yang mulia. Ini bagaimana yang mulia. Bodoh sekali dia yang mulia. Sremret 39. Oke. Tapi ini di laut, Pak. Gimana deh, Pak? Di laut ini. Kacau. Kacau. Ini baru sampai Milta. Baru masuk rumah. Udah ada yang nembakin. Gue nggak punya apa-apa. Cuma punya bandage gue. Mau dikata apa ini? Eh, tolong. Tolong. Nah. Sini lo. Sini lo. Sini lo. Maju lo. Sini lo. Maju lo. Sini lo. Maju lo. Mang enak lo. Mang enak. Mang enak. Oke. Kita minum kerting-reting dulu. Hehehe. Deg-degan sekali, saudara-saudara. Sebangsa tanah. Sebangsa air. Apa yang terjadi disini, saudara-saudara? Kita cek saja apa yang terjadi disini. Iya. Terlihat tidak ada bekas kekacauan. Berarti memang bukan di gedung ini. Hehehe. Hehehe. Tapi guduk-degan. Pakai BDS dulu lah. Ayo. Ayo. Ada yang naik ke sini. Ada yang naik kah ke sini. Oh, tidak ada, saudara-saudara. Masih hidup, guys. Dan kita lihat disini. Kalau gyroscope-nya memang tidak terlalu instan ya. Tapi masih bisa banget buat dipakai. Oke. Eliminasi gue udah tiga, Alhamdulillah. Lumayan. Daripada Lumanyun, kan? Nggak langsung mati. Tim gue nggak tahu di mana. Hehehe. Kita terpisah. Kita tidak bisa bersatu. Tapi disini kayaknya udah ada yang bekas pertempuran ya. Tidak bisa diharapkan. Oke. Gue masih butuh banyak ngelut nih. But that's okay. Kita akan cek aja sepanjang jalan ada apa nanti. Oke. Mudah-mudahan matinya kan. Aduh. Ada suara kendaraan lagi. Sek mas, sek mas. Wah. Tuh, tuh, tuh. Ada mobil di sana. Serang nggak? Nggak usah deh. So far, so good. Frame rate juga good. 39, 40. Cuma masalahnya adalah gyronya. Tidak instan. Itu aja sih. Ternyata temen gue masih ada yang hidup, guys. Jadi gue nebeng sama temen, guys. Ini elimination-nya 5, by the way. Sisanya 18. Apakah akan chicken dinner lagi? Nggak tahu juga. Karena gue tinggal berdua, nih. Ayo, maju, maju. Ayo, maju, maju. Eh! Buset, dah. Jangan tabrang gitu, dong. Calm, calm, bos. Calm. Kita masuk ke zone dulu, lah. Tinggal 18, nih. Kita 2. Sisanya berarti 16 musuhnya, nih. Dikit lagi, guys. Yoi, tinggal dikit lagi, guys. Ini terancam chicken dinner, ya. Mudah-mudahan chicken dinner lagi, ya, guys. Agak deg-degan, nih, kalau tinggal dikit kayak gini. Ayo, wey. Wey, sobat. Maju, sobat. Jangan merdiam diri di sana, sobat. Ayo, sobat. Dek-dekan, coy. Dek-dekan, deg-dekan. Sebiji lagi, guys, musuhnya, guys. Ini dia, dia. Ini dia, ini dia. Ini dia. Ini dia, ini dia. Mana dia? Oey! Chicken dinner screenshot! Hahaha! Alhamdulillah! Chicken dinner, guys. Chicken dinner, guys. Chicken dinner masih ayah ngelut. Mantap, 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 mantap. Gokil, gokil. Thank you, thank you, thank you, thank you. Oke, gue mau cek dulu suhunya di bagian depan. Ini ada di angka 37-an derajat celsius, 38 lah ya. Eh, nggak kelihatan. 38 derajat celsius tadi kelihatan, tuh. Dan di bagian belakang, ini ada di angka sekitar 37 menuju 38 derajat celsius juga. Jam 16.27, baterai bersisa 74 persen. Lanjut ke game yang berikutnya, FC Mobile. Oke, untuk FC Mobile kita dapetnya kayak gini ya. Grafisnya ada di sedang, resolusinya tinggi, frame rate-nya nggak bisa dipilihkan ke tinggi juga. Jadi, yaudahlah kita terima aja ya. Simpan, dan let's get to the game. Eh, nggak bisa disimpan, soalnya ini default. Oke, ini dia saatnya. AC Milan melawan Real Madrid. Dua-duanya jadi-jadian ya. Eh, kok tiba-tiba nggak ada logo AC Milannya? Oh, ala. Apa AC Milan udah nggak kerja sama lagi ya? Bisa jadi sih, gue. FC Mobile tuh hanya gue pake untuk testing doang ya. Nggak gue mainin. Eh, langgirin. Kita cek frame rate-nya ada di angka 29. Oke, mungkin 29-30. Dan, ya, gitu deh. Kayak yang gue bilang biasanya, kalau setiap kali gaming tes ya, FC Mobile itu, ini di mobil ya, di apa, di handphone ya. FC Mobile tuh inferior ketimbang EAFC. Eh, EAFC Mobile itu inferior ketimbang e-football gitu loh. Bagusan e-football menurut gue. Oke, celebrasinya kayak gini. Frame rate-nya juga 29-an. Oke, lemparan ke dalam untuk gue kali ini. Oh, iya. Gue nggak hafal pemain siapa-siapa aja sih. Ya, ul. Dan, apakah goal lagi? Oh, tidak, teman-teman. Ya, gue masih bisa bilang kalau ini gameplay. Ah, kok kepencet ya? Gameplay-nya ini seperti biasa. Karena berasa langsung berasa keset gitu ya. Kayaknya mau handphone apapun main EAFC Mobile ini, selama dia bukan flagship, performance-nya nggak dapet di 60, itu kayaknya bakal berasa keset ya. Atau latensinya yang terlalu tinggi, ping-nya tinggi, sehingga rasanya tuh kayak nggak langsung bergerak gitu loh, ketika gue kasih komen gitu loh. Entah kenapa ya. Ini nyebelin sih. Gue, tapi bisa nggak bisa protes sama handphonenya. Maksud gue, kayaknya emang kejadian ini tuh sering gitu. Jadi bisa jadi ini bukan masalah handphonenya, tapi emang masalahnya ada di gamenya gitu ya. Ya, pertandingan udah mau selesai, dan ini begitu menyiksa gameplay-nya si FC Mobile buat gue ya. Dan memang gue berharap cepetan selesai ya. Karena sebegitu tidak nyaman ya main FC Mobile di handphone-handphone low-end itu. Oke, menafsi 1-0 tapi nggak nyaman. Sama sekali, gue nggak suka. Main FC Mobile di handphone 1-2 jutaan kayak begini. Dan kita cek aja suhunya langsung di bagian depan. Ada di angka 37-an derajat Celcius. Dan di bagian belakang juga 36-an menuju ke 37 derajat Celcius. Pukul 16.35, baterainya bersisa di 72%. Lanjut ke game yang berikutnya, Call of Duty. Grafis di Call of Duty Mobile dapetnya tuh kayak begini. Ada di medium, frame rate-nya high bisa. Jadi cuma sampai medium high. Kalau low high juga bisa, tapi gue akan pasang di medium high aja. Oke, Battle Royale nggak dimainin. Multiplayer anti-aliasing-nya gue on-in. Realistic scope-nya on. Bahkan, Ragdoll dan Bloom nggak bisa dinyalain. Sebel. Oke, that's it. So, let's get to the game. Oh, performa optic scope-nya gue on-in ya. Oke, udah dimulai. Frontline. Seperti biasa ya. Mainnya frontline aja. Dan gue akan mengambil posisi di sebelah sini dulu. Untuk nanti bergeser ke sana. Oke, let's go sniping. Sniping tanpa gyroscope yang memadai. Akan lumayan menyulitkan ya. Buat gue. Ini gyroscope-nya agak sulit. Sulit dipakai. Susah banget, serius. Oke, pindah ke sini. Pindah ke sini. Adakah musuh di sini? Oke, belum kelihatan. Oke, di sini kita lihat. Mana? Nggak ada musuh sama sekali. Astaga. Eh, kok isinya teman semua sih? Sampai bingung awak. Kenapa teman semua ya? Musuh di mana? Mohon maaf ya. Oh, ke sebelah sana. Ributnya di sini nih kita. Hah? Oke, Avenge. Nice. Oke, gue tetap berusaha untuk sniping. Bekipun dengan kondisi jarok yang begini. Sungguh ini sangat menantang, guys. Gue sampai maju-maju ke sini loh. Nggak gue banget kan? Kalau lo nonton gaming test tuh. Seringkali gue nggak bakal maju ke sini, Pak. Apa gue maju ke sini? Tidak mungkin, Pak. Kelihatan nggak tuh dari tadi tuh? Mudah-mudahan kelihatan ya. Gue harus mundur dikit sih. Mundur dikit sih. Jangan sampai ke sini-sini banget sih. Nah. Mana? Gue belum bisa nge-kill pake ginian, coy. Nah. Oke. Masih berjalan. Dan gue masih berusaha untuk menggunakan gyroscope untuk sniping. Meskipun sulit. Ah! Saaat! Di depan muka banget! Oke. Oke, udah di-kill. Nice. Gue ambil. Ah! Oh my God. 49, 49, guys. 49, 49, guys. Masih bisa menang nggak nih? Hijidei. Aduh! Kalah, guys. Beda satu doa! Oke, oke, oke. Kita cek dulu ya. Suhu di bagian depan. Ada di angka 38,7. Mantap! Tadi 38,7 kelihatan ya. Dan suhu di bagian belakang ada di angka 38,9. TAP! 39, guys. Jam 16,7. Baterainya bersisa di 69%. Sekarang game yang terakhir, Genshin Impact. Oke. Genshin Impact, grafik settingnya, itu dapetnya kayak begini. Ada di lowest alias terendah. Ya. Mengingat tadi dia nggak ngangkat di ZZZ dan Honkai Star Rails juga nggak bisa tinggi-tinggi banget. Gue akan biarin aja ya. Yang penting kita cek apakah playable di settingan lowest atau nggak gitu. Nah, ini kan tadi settingan lowest ya. Gue cek dulu frame rate-nya disini kelihatan ada di angka 30, 29, 28 gitu ya. Ini masih aman sih kalau kayak gini doang harusnya ya. Oke. Gue akan coba mencari musuh dulu. Nah, ini gue coba lompat ya dari atas sini. Oh. Ada Snapdragon. Oke. Frame rate-nya berasa agak ngedrop-ngedrop memang. Gue tuh. Nanti gue disana akan coba lompat ya. Untuk ngeliat kalau lagi terbang tuh gimana ya. Oke. Dari sini aja. Biar nggak terlalu jauh. Eh, saya-saya-saya ini apa? Oh, titik panorama. Oh. Oke. Tauan banget bukan player Genshin. Tuh. Kayak gini guys. Asyum ada begituan. Masa mau dilawan sih? Masa lawan ginian sih? Udahlah. Jangan lah. Dinyari musuh sih. Tapi nggak yang begitu juga kalau sekarang ya. Kalem, eh. Kalem. Ntar pelan-pelan. Tocot. Kita tocot. Oke. Gue akan mencoba melawan bandit-bandit manusia ini aja ya. Nice. Ini mah harusnya ya nggak ada masalah sih. Enteng sih ini mah harusnya. Oke. Masih bisa. Masih. Masih. Masih playable. Masih lah. Oh. Weh. Santai dong. Gila tendangan ente gokil tuh. Tendangan ente gokil coy. Aduh kebakar nih kebakar. Baik-baik. Baik-baik. Jangan sampai kebakar. Ah. Sini. Maju, 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 maju. Tung, 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 tung. Nah. Ayo. Lagi terus. Oke. Udah. Dua itu doang. Ya. Enteng banget ini mah bang. Bisa ya. Bisa. Kalau cuma kayak gitu doang bisa. Nggak tahu kalau udah mulai ribet. Gak janji, Pak. Gak janji. Oke. Gue ketemu musuh lagi ya. Masah. Gue ketemu musuh lagi. Kayak begini tampilannya. Playable. Playable doang. Masa nggak playable. Eh. Ada yang pakai air ente. Nih. Air. Tambahin api. Biar mendidih. Ah. Ah. V-price, Pak. V-price. Anda. V-price. Kita kasih jempol. Boom. Mantap jempolnya. Bang enak. Kena jempol kan. Boom. Kena lagi. Nikmat sekali kan. Saudara. Hah. Masih mau menikmati ini semua. Tetap. Ayo. Ayo. Playable ya. Playable sekarang. Nggak tahu nanti kalau musuhnya mulai nggak jelas. Eh. Meleduk gue asem. Asem. Eh. Masih ada musuhnya. Tunggu. Ngambil ini dulu. Ngambil ini dulu. Ngambil ini dulu. Mana dia musuhnya. Mana? Dih. Dih. Ke atas. Turun, Cong. Oke. Sekarang di monstat. Dan gue akan coba lompat ke sana. Sud. Iya. 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 Kapan? 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 Ini nggak muncul. Muncul. Nah. Ah. Yang merah ke loadnya lama ya guys ya. Oke. Ini. Oke sih sebenarnya ya. Playable sih. Hanya saja. Emang nggak beda jauh gitu sama G99. Jadi kalau kalian berharap G100 ini bedanya jauh. Nggak juga. Lihat kan. 27 fps. Jadi ya. Mirip lah sama Helio G99 ya. Oke. Gitu aja ya. Kita akan cek aja kondisi terakhir. Setelah dimainin kurang lebih 3 jam. Bagian depan ada di 38 derajat Celcius. Di bagian belakang ada di sekitar 37 derajat Celcius juga. Menuju ke 38. Jam 17.13. Baterainya tersisa 64%. So. Gimana kesimpulannya? Yuk kita bahas. Jadi gimana menurut kalian? Infinix Hot 50 yang reguler ini. Apakah sebagus yang kalian harapkan? Hmm. Menurut gue. Secara performance. Infinix Hot 50 ini. Emang bukan yang terbaik. Tapi. Kita harus nilainya secara objektif nih. Dia dijual di harga 1 jutaan. Untuk yang RAMnya 6 GB kayak yang gue pakai ini. Dia dijual di harga 1 juta 700an. Jadi. Kita harus benar-benar objektif ngeliatnya. Untuk range harga segitu. Menurut gue. Infinix Hot 50 ini memang belum ada lawannya. Atau ya. Lawannya emang sedikit lah. Yang bisa ngasih performance kayak begini. Ini bagus banget. Helio G100 berhasil memberikan performa yang oke. Untuk kelas harganya. Ini top banget ya. Beberapa game bisa jalan di frame rate yang tinggi. Contoh misalnya. Mobile Legends dan Honor of Kings. Itu bisa jalan di frame rate yang tinggi. E-Football juga bisa jalan di settingan tinggi 60 fps. Ini nyaman banget buat dipakai. PUBG Mobile juga jalan di settingan Smooth Ultra. Which is good ya. Dengan frame rate yang menurut gue. Ini lumayan oke. Di 40 fps gitu. Tapi untuk Call of Duty Mobile. Memang settingannya belum bisa yang tinggi-tinggi banget. Terus juga ada tadi yang gue bilang. Kayak kesiksa banget mainnya. Itu adalah EA FC. Dimana frame rate-nya tuh kayak gak nyampe 30 gitu loh. Dan berasanya tuh layarnya kayak keset banget. Gue tau ini bukan salahnya Infinix. Sering banget ketika gue mainin FC Mobile. Memang jadinya kayak begitu. Sepertinya ada problem di servernya si FC Mobile. Karena gue main selalu online kalau main FC Mobile ya. Dan rasanya tuh kayak latensinya tinggi gitu ya. Gue pencetnya kapan. Dia komennya itu inputnya baru terlaksana sepersekian detik kemudian. Dan itu masalah banget buat gue. Buat kalian juga gue yakin akan banyak yang bermasalah sama latensi yang kayak begitu. Dan game-gamenya MiHoYo. Kayak Honkai Starreels. Terus juga ZZZ. Genshin Impact. Itu sebenarnya bisa dimainin ya. Tapi untuk ZZZ. Particularly menurut gue ini agak kurang playable. Bisa. Tapi kurang nyaman buat dipake. Pas lagi combat. Itu rasanya frame rate-nya sering drop. Naik turun. Dan pas lagi jalan-jalan di kota. Juga frame rate-nya gak tinggi. Mungkin ada di angka belasan FPS. Which. Mungkin perlu update lagi dari MiHoYo. Untuk si ZZZ. Buat Helio G100 ya. Tapi untuk Honkai Starreels. Ini sangat bisa dimainin. Mengingat Honkai Starreels. Game-nya itu auto. Jadi gak perlu yang fast-paced. Fast-paced gimana-gimana banget gitu. Dan untuk Genshin Impact. Juga sepanjang gameplay gue ya. Yang belum banyak efek-efek. Belum banyak ribet. Itu masih juga bisa dimainin di settingan terendahnya. Tapi yang perlu kalian note ya. Adalah gyroscope-nya yang kurang sensitif. Mungkin bisa kalian atur di sensitifitasnya. Atau mungkin juga gak bisa. Gak tahu. Gue tadi hanya menggunakan settingan sensitivity default-nya aja. Dan yang gue rasain. Memang gyroscope-nya itu. Bisa dikatakan unusable. Untuk saat ini. Terutama buat gue. Ketika main Call of Duty. Itu gue lebih seneng sniping. Dimana gyroscope itu sangat membantu untuk sniping. Di gameplay gue. Itu gyroscope-nya kayak. Yaudah lah. Mending dimatiin aja. Terus juga di PUBG Mobile. Gyroscope-nya itu sangat tidak membantu ya. Sehingga gue rely on jari aja gitu. Jadi gyroscope-nya anggaplah tidak ada. Oke. Jadi apakah handphone ini recommended apa enggak. Gue bisa bilang. Kalau Infinix Hot 50 ini. Sangat-sangat bisa gue rekomendasikan. Buat kalian yang pengen main game. Dengan budget di bawah 2 juta. Please take note. Bahwa beberapa game yang berat. Kayak game-game nya Mihojo. Itu bakalan ada cegukan. Dan frame drop. Terus juga untuk gyroscope-nya. Menurut gue masih kurang reliable. Dan itu perlu jadi kompromi. Yang harus kalian bayar. Untuk harga di bawah 2 juta. Sisanya. Well kalau emang budgetnya cuma 2 juta. Apalagi kalau kalian mainnya adalah e-football. Dan juga Mobile Legends. Atau Honor of Kings. Menurut gue emang gas ini. Wajib dibeli. Ini kalau kalian budgetnya emang cuma ada segitu. So itu aja. Kalau kalian minat buat beli. Linknya ada di deskripsi di bawah. Atau ada di keranjang yang ada di sini. Godian dari Min lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. 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 Terima kasih.